Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman, hari ini Bu Rani dan Bapak Ibu Guru yang lain, ada Pak Deni, ada Bu Ziza Masih bisa bertemu dengan teman-teman semua di via Zoom ya teman-teman ya Bu Rani dan Bapak Ibu Guru semua berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat Nah, sebelumnya Bu Rani akan cek dulu semangatnya nih Apa kabar teman-teman level 5 Pulau Kalimantan? Alhamdulillah, gimana? Biasa Allahuakbar, yes Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama Bu Ziza Nah, tentunya seperti biasa Bu Rani akan mengingatkan teman-teman terhadap persetakatan ketika pembelajaran via Zoom Ya, jadi mohon kerja samanya Yang pertama, teman-teman mengaktifkan, selalu mengaktifkan video ya, video atau kameranya Nah, yang kedua, teman-teman dalam posisi yang nyaman, duduk yang nyaman ya Dalam posisi yang duduk ya, teman-teman ya Oke, yang ketiga Teman-teman boleh siapkan alat tulis Sehingga nanti ketika Bu Ziza menjelaskan ada poin penting yang ingin teman-teman catat, diizinkan Selanjutnya, yang keempat Nah, teman-teman, nanti ketika diizinkan untuk berbicara, baru audionya akan diaktifkan Fahintun, teman-teman Fahimna Fahimna Oke, bisa ya bekerjasama dengan Bapak-Ibu Guru hari ini Oke, teman-teman, langsung saja ya Bu Rani akan serahkan kepada Bu Ziza Supaya nanti lebih maksimal dan lebih efektif pembelajaran kita pada hari ini Oke, kepada Bu Ziza, Bu Rani persilahkan untuk mulai Kita panggil Bu Ziza yuk Bu Ziza Ya, teman-teman, Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke, apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah Semoga teman-teman masih tetap semangat ya Belajar bersama Bu Ziza Suara Bu Ziza terdengar jelas bagi teman-teman? Jengar, jengar Jengar, jelas Jelas, sangat, sangat Jelas, Bu Ibu, saya jelas Namun, sebelum kita memulai pembelajaran Bu Ziza akan mengulangi kembali ini Kesepakatan Bu Ziza, bentar Bu Ziza Saya anehkan suara Bu Ziza dulu ya Tunggu Bu Baiklah, Bu Ziza Sebelum kita masuk ke pembelajaran Bu Ziza akan menyampaikan Beberapa kesepakatan kembali kepada teman-teman Silahkan didengarkan dan dilaksanakan dengan baik ya Yang pertama, silahkan teman-teman fokus mengenarkan pendengaran 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 Bu Ziza Yang kedua, jika teman-teman ingin minum ataupun ingin ke toilet Silahkan boleh ingin melakukannya kepada pos ataupun kepada Bu Rali Kemudian silahkan nanti menyambung kembali mengikuti setelah selesai Selesai minum atau selesai ke toilet Kemudian yang ketiga, silahkan teman-teman memposisikan diri Duduk dengan baik dan benar Tidak sambil berbaring ya Oke Kemudian yang keempat, yang terakhir Segera teman-teman mengerjakan tantangan ketika nanti Bapak dan Ibu Ralu Sudah meng-share penugasannya Jika teman-teman ingin me-review penggali Ketamannya atau penjelasannya Silahkan di-review terlebih dahulu Kemudian segera mengerjakan soalnya Oke teman-teman Oke Bu Sebelum kita masuk kepada materi Seperti biasa, Bu Jika akan mengajak teman-teman bermain terlebih dahulu Maaf teman-teman Ada kesepakatannya ya Berapa tuh, Bu? Oke, kesepakatannya ya Oke Elin, tidak pecoret-coret Iya, saya hapus yang tadi dulu Berapa tuh, Bu Jika akan mengajak teman-teman Burik Oke, ada bu, Jika Dari awal, Bu Sudah muncul kan ya Oke, Bu Jika akan memberikan lima kata Tapi akan Bu Jika berikan satu ke satu Dan dari setiap kata itu Dari setiap kata hurufnya teracak Oke, silahkan teman-teman menebak Bu Jika akan memilih Yang akan membacakan Silahkan menebak Jika pilih yang pertama Untuk kata yang pertama itu ada Re, silahkan di Re, silahkan disebab itu kata apa Lekabu Paus, paus, paus 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 Kira tadi Kira tadi Jawabnya karena minta di paus Paus Oke, bener Bener Jawabannya adalah Paus 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 Baus Suaranya gemal Baratah Allah Kenapa? Suaranya Gemal, Bu Gue akan disuapkan Para ibu Kaya gemal Baik, siap paus Nah, lebih disuap Masih gemal Bu Jika pake yang mana ya Ada gambarnya ya Ada Ada Oke, disitu Kata-kata Kata yang kedua Kali ini Bu Giza akan memilih Kata ya Tadi Re sudah Boleh Reke Jangan dimiliki semua Jangan dimiliki semua Terima kasih Teman-teman boleh aktifkan ya Silahkan teman-teman Di aktifkan dulu semuanya Tapi silahkan bekerjasama ya Untuk sesi di Alvazon ini Oke Reke Keren Jawabannya adalah Buaya Oke kita lanjut Kata yang selanjutnya Dan jawabannya adalah Oke benar Selanjutnya Banyak lagi loh teman-teman Kelelawan 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 Masya Allah Cepet tanggap ya Cepet tanggap ya Jadi kita lihat jawabannya apa Kelelawan Oke Kelelawan Oke Oke Siapa yang akan Menjawab terbeda Burung Unta Burung Keren Tadi sudah ada yang dijawab Burung 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 Unta Apakah benar jawabannya Iya lah Masa Nah selanjutnya Kita akan Membelajari Alat Gerak Hewan Part 2 Berarti Pembelajaran Pembelajaran Kali ini Oke Baiklah Masuk pada materi selanjutnya Materi Kali ini Berkaitan Alat Gerak Hewan Part 2 Berarti Masih melanjutkan Pembelajaran Pekan Sebelumnya Pekan sebelumnya Teman-teman Mempelajari Tentang Serangga Ikan Dan Amfibi Nah Untuk kali ini Tiga jenis hewan Yang akan Teman-teman Pelajari Berbeda Dengan Pekan sebelumnya Ya Yaitu Yang pertama Ada reptil Yang kedua Ada burung Dan Yang ketiga Ada Mamalia Yuk kita lanjutkan Petualangan Di Minizu Sebelumnya Siap teman-teman Yang pertama Kita akan Memulai Dari Jenis Reptilia Beberapa Jenis hewan Khususnya reptil Bergerak Dengan Cara Melata Yaitu Dengan Menggunakan Perut Hewan melata Menggunakan Kemampuan otot Perutnya Untuk Bergerak Berpindah Tepat Nah Salah satu Contohnya Adalah Salah Contohnya Pastinya Teman-teman Sudah Mengetahuinya Yaitu Ular Ular Nah Cara Bergeraknya Adalah Melata Dan Alat Geraknya Adalah Perut Teman-teman Disini Perlu Menekankannya Beda Cara Bergerak Dan Alat Gerak Jangan Sampai Terbalik Ya Oke Next Namun Untuk Jenis reptilia Tidak Semuanya Itu Bergerak Dengan Cara Melata Coba Teman-teman Bayangkan Untuk Buaya Komodo Kemudian Kura-kura Dan Kemudian Cicak Apakah Mereka Selalu Menggunakan Perut Mereka Untuk Bergerak Sama Seperti Ular Tidak Tidak Beda Mereka Kadang Hanya Terkadang Kadang Saja Menempelkan Perut Mereka Jadi Cara Bergerak Untuk Jenis Sejenis Cicak Komodo Kura-kura Dan Buaya Ataupun Ada Contoh Yang Lainnya Yang Mirip Itu Cara Bergerak Merayap Atau Merangka Jadi Untuk Cara Bergerak Melata Itu Hanya Berlaku Pada Ular Bisa Juga Ulat Juga Bisa Ulat Untuk Alat Geraknya Alat Gerak Untuk Jenis Reptil Cicak Buaya Kura-kura Dan Komodo Adalah Kaki Kaki Dan Perut Yang Menempel Pada Tanah Atau Tempat Berjalan Menempelnya Ini Tidak Sesering Menempelnya Ular Dan Ulat Ya Teman-teman Kita Lanjut Pada Jenis Selanjutnya Yaitu Jenis Burung Disini Bu Giza Sudah Memberikan Contoh Burung Yang Tersedia Di Selat Yaitu Ada Burung Elang Ada Burung Unta Dan Ada Pingwin Nah Untuk Pingwin Ini Cara Bergerak Cara Bergeraknya Adalah Nah Cara Cara Mereka Bergerak Terbang Berjalan Pada Dahan Atau Mencengkram Mangsa Namun Tidak Semua Jenis Burung Itu Bisa Terbang Ya Teman-teman Seperti Contohnya Pingwin Dan Burung Unta Walaupun Mereka Termasuk Jenis Burung Tapi Mereka Tidak Bisa Terbang Nah Kalau Untuk Bebek Kemudian Ayam Mereka Jenis Burung Atau Bukan Bukannya Teman-teman Mereka Itu Jenis Unggas Bukan Jenis Burung Mereka Memang Tidak Bisa Terbang Juga Tapi Mereka Bukan Jenis Burung Tapi Jenis Unggas Dan Kemudian Alat Gerak Untuk Burung Adalah Sayap Dan Kakinya Oke Cara Bergerak Dan Alat Gerak Silahkan Dibidakannya Oke Kita Lanjut Kepada Jenis Hewan Selanjutnya Yaitu Mamalia Mamalia Adalah Hewan Yang Memiliki Rambut Dan Kelanjak Susu Pastinya Jenis Mamalia Itu Bernafas Dengan Bernafas Memerlukan Oksigen Alat Gerak Mamalia Berupa Sepasang Tungkai Depan Dan Sepasang Tungkai Belakang Namanya Tungkai Ya teman-teman Tungkai Atau Alat Gerak Mamalia Dapat Berupa Empat Kaki Contohnya Contohnya Untuk Alat Gerak Mamalia Yang Berupa Empat Kaki Bisa Dilihat Ada Kucing Ada Buda Ada Sapi Nah Itu Tungkai Atau Alat Ya benar Gajah Tungkai Atau Alat Gerak Mamalia Berupa Empat Kaki Sedangkan Bagaimana Dengan Monyet Bagaimana Dengan Monyet Dan Atau Kera Ataupun Orang Hutan Nah Beda Untuk Sejenis Kera Monyet Atau Orang Hutan Itu Tungkai Depan Mereka Berfungsi Sebagai Tangan Sedangkan Tungkai Belakang Mereka Itu Berfungsi Sebagai Kaki Teman-teman Kalau Lihat Monyet Atau Kera Pasti Mereka Berjalan Kadang Berjalan Dengan Kedua Kaki Atau Kadang Berjalan Dibantu Dengan Tangannya Bukan Untuk Kera Cara Bergeraknya Cara Bergeraknya Itu Berjalan Dan Bergelantungan Berjalan Dan Bergelantungan Kalau Berjalan Itu Bisa Berlaku Untuk Alat Alat Gerak Yang Berupa Empat Kaki Seperti Kuda Kucing Tapi Untuk Bergelantungan Itu Sejenis Monyet Dan Kera Kalau Untuk Kucing Kan Gak Mungkin Bergelantungan Kan Selanjutnya Kepada Alat Gerak Nah Disini Contoh Alat Geraknya Ini Berlaku Untuk Kera Dan Monyet Tungkai Depan Sebagai Tangan Dan Tungkai Belakang Sebagai Kaki Namun Untuk Jenis Mamalia Tidak Hanya Di Darat Saja Loh Teman Teman Ternyata Di Air Juga Ada Jenis Mamalia Oke Kita Lanjut Buaya Mamalia Bukan Buaya Tadi Masuk Apa Oke Benar Namun Sebelum Itu Sebelum Kita Lanjut Kepada Mamalia Air Ada Mamalia Yang Bisa Terbang Juga Teman Teman Tungkainya Itu Beralih Atau Termodifikasi Menjadi Sayap Tungkai Depannya Termodifikasi Sebagai Sayap Batman Kelelawar Ingat ya Teman Teman Walaupun Kelelawar Ini Bisa Terbang Sejenis Mamalia Karena Dia Melahirkan Cara Bergerak Dari Kellawar Adalah Cara Bergerak Dari Kellawar Adalah Terbang Ya Benar Sekali Terbang Kemudian Alat Geraknya Jadi Apa Sayap Sayap Ya Benar Sekali Sayap Tungkai Depan Sebagai Sayap Oke Berarti Kita bisa Lanjut Kepada Contoh Mamalia Air Aos 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 Maluma Ikan Ikan Yang penting Ikan Disini Bujudah Memberikan Jantung Lomba Dinyut Terus Nyalu Osorka Disini Dinyut Terus Semua Aos Tembunuh Nyet Nyet Tunggu Loh Kita Lanjut Pada Contoh Mamalia Air Disini Bujudah Memberikan Contoh Ada Lumba Lumba Ada Paus Dan Singa Laut Nah Cara Bergerak Mereka Adalah Berenang Dan Alat Geraknya Itu Sirip Dan Ekor Nah Disini Alat Geraknya Itu Sirip Dan Ekor Sebagai Tungkai Mereka Oke 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 Teman Teman Nah Untuk Materi Kali Ini Cukup Sekian Silahkan Teman Teman Bisa Mempelajari Kembali Melalui Financial Atau Mengulang Kembali Nanti Pada Link Recording Pembelajaran Zoom Ini Kapan Bu Kok Mundur Kapan Bu Ada Tugas Bu Akan Usahakan Secepatnya Untuk Recording Bu Tugas Siapa Bu Zoom Nanti Silahkan Ditunggu Ya Terkait Alat Gerak Pada Hewan Ini Terkait Alat Gerak Pada Hewan Ini Sudah Dijelaskan Sudah Dijelaskan Oleh Allah Pada Surah Anur Ayam 45 Yang Berbunyi Dan Allah Bisa Yes Dan Allah Telah Menciptakan Semua Jenis Hewan Dari Air Maka Sebagian Dari Dari Hewan Itu Ada Yang Berjalan Di Atas Perut Disebut Melata Dan Sebagian Berjalan Dengan Dua Kaki Sedangkan Sebagian Yang Berjalan Dengan Dua Kaki Allah Menciptakan Apa Yang Dikendakinya Sesungguhnya Allah Mengakuasa Atas Segala Sesuatu Sebenarnya Teman-teman Bahkan Cara Bergerak Hewan Pun Sudah Dijelaskan Dalam Al-Quran Nah Itu Termasuk Salah Satu Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih Pembelajaran Hari ini Terima kasih Juga Atas Kerjasamanya Teman-teman Bisa Mengikuti Dan Menyempakati Kesepakatan Yang Sudah Disampaikan Di Awal Pembelajaran Semoga Teman-teman Dapat Mengerjakan Penugasannya Dengan Baik Bagi Teman-teman Yang Masih Belum Mengerjakan Penugasan Pekan Sebelumnya Ataupun Pekan Sebelumnya Lagi Diharapkan Untuk Segera Mengerjakannya Jika Teman-teman Merasa Ada Kendala Saat Memasuki Penugasan Yang Sudah Lama Silahkan Teman-teman Sampaikan Kepada Wali Kelas Masing-masing Sampai Jumpa Pada Pembelajaran Selanjutnya Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum 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 Bye-bye Temannya Dimana Teman-teman Istidak Dan Istidak Istidak Dan Ia Burani Akan Burani Ambil alih Ya Teman-teman Jadi mohon Kerjasamanya Dulu Untuk Kita berbicara Bergantian Hari ini teman-teman Sudah belajar Bersama Bu Zizah Materinya Tentang Alat gerak pada hewan Yang ke Berapa Dua Kalau makan kemarin Ada tiga Jenis hewannya Kalau sekarang Juga ada tiga Yuk kita review sebentar yuk Apa aja hewannya Satu-satu orang Boleh Rai Boleh ya Ada apa saja Jenis apa aja Tadi ada Reti Mamalia Mamalia Satu lagi Enggak Iya Enggak Oke Ada kelompok burung ya Jadi Teman-teman Silahkan nanti Di review kembali Videonya Bagaimana cara bergeraknya Bagaimana alat geraknya Setelah teman-teman Review kembali Baru teman-teman Mengerjakan tantangan Yang akan diberikan nanti Oke Fahitum teman-teman Fahitum Fahitum Terima kasih Atas kerjasamanya Hari ini Semangat belajarnya Tetap jaga kesehatan Sampai jumpa Di hari Senin Ya Dengan kegiatan seru lainnya Bapak Ibu guru berharap teman-teman Konsisten untuk mengerjakan Tantangan dengan segera dan Tepat ya teman-teman ya Artinya teman-teman Mengerjakannya juga Benar-benar harus serius Ya tidak hanya sekedar Untuk mengerjakan saja Oke Fahitum teman-teman Baik Jika ada pertanyaan Ataupun penugasan Ya misalnya Linknya sudah tidak aktif Atau misalnya Bapak Ibu guru Silahkan menghubungi Bapak Ibu guru Wali kelas masing-masing Oke Sampai jumpa di Pekaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu guru